Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Mari kita mulai belajar lagi Dengan belajar jarak jauh Di saat situasi seperti ini Kita harus semangat belajar Oke, mari kita mulai Tetap pada tema 8 Subtema 3 Pada pembelajaran 4 Kalau di buku kalian bisa lihat pada halaman 89 Dengan judul Tokoh pada cerita fiksi Tokoh itu Ada yang namanya Tokoh utama Dan ada namanya tokoh pembantu Atau tokoh tambahan Nah, tokoh utama itu Biasa Artinya tokoh utama itu Adalah tokoh yang sering Muncul Atau pada cerita tersebut Itu sering Sekali Saya ulang kembali, tokoh utama itu Adalah pemeran utama Atau tokoh yang sering muncul Terus berikutnya Adalah tokoh tambahan Atau disebut juga dengan Tokoh pembantu Berarti ya Muncul apabila diperlukan Nah, berikutnya Selain tokoh-tokoh tersebut Ada juga yang disebut dengan Tokoh satu Tokoh protagonis Dan yang kedua adalah Tokoh antagonis Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu adalah Biasa kita sebut dengan Tokoh yang baik Kamu masuk anak yang baik Atau yang Tidak Kalau yang kedua tadi Tokoh antagonis adalah Tokoh yang jahat Pada video sebelumnya Kemarin saya contohkan Pada kisah Bawang merah dan Bawang putih Kalau pada cerita itu Tokoh protagonisnya adalah Bawang putih Atau tokoh yang baik Sedangkan tokoh Antagonisnya Atau tokoh yang jahatnya Adalah Bawang merah Selain antara Tokoh-tokoh di atas tadi Sekarang juga ada Yang namanya istilah Perwatakan Perwatakan disebut juga Dengan karakteristik Atau sifat Jadi sifat yang melekat Pada tokoh tersebut Bisa watak Tingkah laku Dari setiap tokoh Nah Disini Ada cerita Atau kalian bisa Cari cerita Yang berjudul Cinde Laras Nah itu Kalian baca Nanti Coba Kalian sebutkan Ya Bisa di komentar Atau di buku Terserah Yang penting Lantian Pada cerita Cinde Laras Tersebut Siapakah Yang pertama Tokoh Protagonis Yang kedua Tokoh Antagonis Dan yang ketiga Tokoh Pembantu Atau Tokoh Apa tadi Apa tadi Saya kok yuk lupa Selain tokoh Utama dan Tadi loh Disebutkan Itu saja Sampai ini Kameranya Ambruk Mungkin itu dulu ya Dari Pembelajaran 4 Selanjutnya Kita lanjut Masih dalam Pembelajaran 4 Yaitu Tentang Kegiatan ekonomi Yang berkaitan Dengan Mata Pencahariaan Oh ini saya pada video Berikutnya saja ya Sekian dulu saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh